Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alkindi Akbar Gimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman saya selalu Dan pelariannya tersemua Oke di weekend ini pas banget Cuacanya lagi mantep banget ya teman-teman Tapi agak ketutupan Awan-awan dikit Cuman lumayan lah panasnya ya teman-teman Untuk berjemur Nah ini Maca udah mandi Udah berjemur Kita lihat ya Warnanya Maca kayak gini nih Yang dulu yang waktu kecil Baru beli ekornya putus Ya Alhamdulillah dia masih Sehat ya si Maca ya Dan sempat sudah buang tulur juga Ini kesayangan banget nih teman-teman ya Kesayangan gue banget Ya iguana gue pertama ya Walaupun banyak minusnya Tapi gue ini yang paling gue sayang ya Ayo benti tenaga Alak banget ya nih Spikenya tipis-tipis ya teman-teman ya Sudah turunannya mungkin kayak begini Maca ini head blue teman-teman ya Jadi mungkin turunannya dulu ada yang blue ya Green head blue Sudah ngelupas kemarin shading ya Nah ini gue suka apa Ngambil makanan hasil kangkung tanaman gue sendiri Kangkung ya Kadang Maca juga daun siri dimakan juga ya Ada daun siri Ya Kadang-kadang kalau gak tempat beli kangkung Gue metik disini yang ada disini aja ya Kadang-kadang buat kompaya Tuh udah gue kotek-kotekin ya Nah ini sekarang si Orange teman-teman ya Mungkin panasnya lagi gak banget ya Tadi sempet panasnya mantep banget Cuman tiba-tiba Kealingan awan nih Mataharinya nih Jadi agak fun namanya Hilang lagi ya Padahal sebelum gue shooting nih Panasnya bagus banget ya Terus dimandiin Malah gak apa namanya Mataharinya jadi berkurang ya Cuman gak masalah Yang penting kena UVA-nya aja UVA-nya kena ya sinarnya ya Nah ini Kalau si Orange Kalau kena sinar mataharinya gak maksimal Dia warnanya gak up teman-teman Kecuali kalau panasnya banget Sampai dia manat tuh jemur Pasti warnanya nge-up dia Kepalanya sampai putih ya Nah ini si Wah Gepan nih Enggak sempet kesikat Nanti kita sikat ya teman-teman ya Tadi gue gak ngeliat Masih lagi dimandiin Buuh Lagi defense dia Udah kalau lagi defense Badannya kayak Ngegepeng gitu ya teman-teman ya Kayak gini ya Nah dia ternyata disini kayak bekas Gue gak tau ini luka kenapa ya teman-teman ya Ini luka kenapa Itu Ya Tapi udah sembuh ya Tahunya gue udah sembuh ini kayak bekas cakaran ya teman-teman ya Mau ngapain dia Hah Mau ngapain Jangan turun Udah gak usah Ya Sepertinya Ya Alhamdulillah Menurut gue lumayan rapi lah Ya Lumayan rapi Berisi Ya Tapi disininya Ada yang Gak sama rata Tuh Ya Udah bawaannya nih Udah gak bisa ini Udah Diarin aja ya Ngapain mau turun Jangan turun Dari sini aja Ntar kayak si Maca hilang Kemarin tuh Maca hilang teman-teman ya Maca hilang Jatuh ke genteng Orang Jadi Semaca kemarin Kan emang sengaja Gue mau tes Maca dilepas Nah Tuh Sekarang dia udah jalan Nah Kemarin dia sampai berjemur Terus Gue kasih makan Hilang tuh Hilang Yaudah gue kasih makan kangkung Dia samperin Makan disitu Gue turun lagi Naik lagi Ke atas Dia udah di atas itu Gue posting Eh Hilang Jatuh ke genteng orang Itu sampai dramanya Siang banget teman-teman ya Sampai Gue posting Di Facebook Rame juga ya Akhirnya siang juga Akhirnya dia tertangkap lagi ya Nah Tuh Ini makan daun bayam Sebenernya Gak bagus ya teman-teman Yang makan daun bayam Karena Apa namanya Zat besinya Tinggi banget ya Cuman Ya ada liar pagi Kayak begini Kita gak bisa ngelarang juga ya Entah kalau alami Gak tau gue Ya Dan kebetulan ini juga Disini kan gak pakai Pestisida-pestisida Ya teman-teman ya Jadi Insya Allah Aman lah Keguyur Air Hujan juga ya Jadi si macet Suka makan Makan Daun-daun Kayak begini nih Teman-teman ya Ngelompat nih Tapi pas pup Tuh Banyak banget teman-teman Tadi putihnya Ya mungkin Karena penjemburannya yang kuat Ya Penjemburannya yang kuat Jadi Putihnya Keluar semua Kalsiumnya terserap ya Gue ngeri juga Kemarin sempat dicari Disini juga Dikiranya Maca masuk ke dalam rumah ini Ini rumah kosong ya Seperti cari di toren-toren Situ juga Ya Gak ada Ternyata ada di genteng Sebelah sana ya Tiba-tiba muncul Ya Ini mungkin kelaparan Ini macan nih Dia makannya Super banyak banget Teman-teman ya Kita taruh di bawah aja deh Coba biar dia makan Cari makan sendiri Tuh Dia makan Rumputan-rumputan Apa Daun-daun liar Kalau menurut gue sih Gak masalah ya teman-teman ya Yang penting teman-teman Nyimbangi dengan Penjemuran Dan pastikan Tanaman yang Di sekeliling Yang dimakan itu Tidak mengandung Kayak Pestisida Jat-jat kimia Ya Kalau Alami kena hujan Tumbuh alam itu Insya Allah Gak masalah lah Nah Tapi nih Yang bayam-bayam liar ini Ya sebenernya sih Bayam itu Gue sangat Tidak dianjurkan Cuman ya Dia makan sendiri Dan ini bayamnya Numbuh sendiri Yaudah gue Diemin aja Kadang-kadang Bayam ini Gue potek Buat Makanan jangkrik juga Kok potek Buat makanan jangkrik juga Biar jangkriknya Kena gatlut Ke gatlut Gemuk-gemuk Ya Biarin dati si maca Nah Ini si enma nih Ya Ini ogura Ogura juga Ya Kalau taharinya menghilang Jadi jemurnya Gak maksimal Yang ini juga Masih agak giras Agak giras Kadang-kadang Gue hati-hati juga Untuk Apa namanya Menghandlenya ya Kemarin Sering lepas Lari kesana Gue ngeri Kalau udah kesempel-sempel Kayak gitu kan Susah ya teman-teman Yang ngambilnya ya Jadi gue waspada juga Dan ada tekniknya Kalau udah Kalem Diem Jemur Panas Mulai gue lepas Jempol-jempolnya Jadi dia diem ya Sini Tuh Loncatkan Oke Nah Tuh kan Barusan lepas Untung Hampir kesana ya Karena bakalan susah Dan dia Terjebak Di Ram-ram sini ya Nah Ini gue Mau matiin kamera dulu Mau gue selamatin Si Si Apa Enma dulu ya Nah Udah ya Gue mundurin lagi Karena Perutnya Mungkin agak gemuk Gak cukup ya Seukuran gini Keluar ya Jadi pala Sampai setengah gini aja Tadi ya Itu bahaya juga Nih Kalau jampi-jampi gini Udah masuk kesana Waduh Repot banget deh Gue gak tau Ntar gue bongkar apa Gue tunggu sampai keluar Dan gue takutin itu Kesini Dimakan ayam ya Tuh ayam jagonya Galak banget ya Nah Nanti gue mandiin dululah Ini Gue mandiin dulu Biar bersih lagi Ya Ini abis gue jemur Tadi lumayan Udah kena panas Lumayan lama ya Nah Ini agak Udah memudar ya Paradoksnya ya Oke Kita soal sini lagi aja Jadi langsung menghitam lagi tuh Stress Makanya dia susah jinak ya Jadi karena Beda incident Tertentu Jadi yang dia membuatkan Dia Tampang stress Cuman Gak masalah Yang penting Makan nyambu bagus Nanti Semoga Kalau udah gede Kalau terkena apa-apa Mentalnya udah bagus Dia ya Jadi di Latih mentalnya Sejak awal Oke Mana Maca Mana ya Cari Maca Ilang lagi Mana ya Cari Maca dulu Nah Ternyata dia disini Kemarin gue gak tau Tiba-tiba dia naik kesana Naik kesana Yaudah lah Gue bismillah aja Mungkin dia gak bakalan turun Eh tau-taunya dia turun Jatuh kesitu Temen-temen ya Temennya di konten sebelah sana ya Dia cari di bawah toren situ Gak ada Tentunya dia nongol disana ya Sampai siang Jam 12 siang Barang Mana si Maca tuh Ngapain dia kesini Yaudah Segitu aja temen-temen ya Tadi Kita cerita-cerita aja Konten kali ini Semoga Ya ada ilmu-ilmunya tertentu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Higwana Maca Mantap yuk